Musik Nama saya Teo Mesak dari Keras 5 SD SD Negeri Dendeng Kondisi sekolah saya ini yang dua kelas ini sangat memprihatinkan Kalau angin datang nanti kami makan abu dan kalau hujan nanti air tergenang diketengpun kelas nanti terjadi lumpur Sangat mengganggu kondisi proses belajar mengajarkan SD Negeri Dendeng jalannya waktu itu siswanya pertama Jadi tiga ruangan itu tidak mampu menampung siswa Jadi kami dari komite orang tua murid Kami bersihpakat untuk membangun ruang darurat Kondisi sekolah dasar Negeri Dendeng Tua Ruang darurat ini sangat memprihatinkan Lantainya tanah, tembok atau dindingnya dari bebak Biasa orang kupa bilang pelepa, sementara atapnya dari daun yang biasa istilahnya daun lontar Ketika angin kencang, ruangan ini miring Sehingga orang tua berupaya untuk menyanggahnya Supaya dia tidak rubuh Ini adalah ruang kelas darurat Yang ada tempat anak-anak belajar Dengan lantai batu Kemudian dinding seperti ini Ini merupakan ruang kelas darurat Karena ruang kelas yang ada sekarang tidak mampu menampung Siswa yang jumlahnya cukup banyak Ada 10 rombongan belajar Sehingga ruang kelas darurat ini menjadi tempat bagi anak-anak belajar Program Sekolah Aman melakukan kunjungan ke Kabupaten Kupang Dua hari kunjungan ke SD Itu kami gunakan untuk melihat secara langsung Apa persoalan mendasar yang dihadapi oleh kedua SD ini Persoalan besar di Kabupaten Kupang Ini adalah jumlah sekolah SD yang rusak Jadi jumlah ruang kelas yang bisa digunakan Itu hanya 20,9% Sisanya itu rusak ringan, sedang, dan berat Potret sekolah pada umumnya di Kabupaten Kupang Sebagian besar masih darurat ya Khususnya sekolah dasar Ini sebenarnya sangat mengganggu pada saat proses belajar mengajar Baik itu murid maupun para pengajar itu sendiri Temuan-temuan yang kami lihat di SDN ini Dan juga temuan dari penelitian Kemarin sudah langsung disampaikan kepada wakil bupati ya Soal sekolah rusak Jumlah sekolah rusak Kekurangan ruang kelas Dan juga ruang kelas darurat itu sudah disampaikan Kemarin dari hasil audiensi memang ada respon yang terlihat cukup positif dari wakil bupati Tetapi sebenarnya bukan hanya tindakan segera yang seperti ini saja Hanya merespon satu kasus saja Sebenarnya yang diharapkan dari advokasi sekolah aman ini Tetapi sebenarnya respon pemerintah Kabupaten yang lebih jangka panjang Tentunya harapan kita ialah kita memiliki serana dan praserana yang cukup memadai Agar tercipta suasana dan kondisi belajar yang aman, nyaman bagi semua peserta didik Karena itu ini menjadi panggilan semua pihak Baik itu ya PKXN8 bersama Bengkel APEC sebagai mitra di lokal Dan juga pemerintah daerah Baik itu bupati dan wakil bupati Ini adalah tanggung jawab bersama Untuk mempercepat pembangunan fasilitas khususnya gedung sekolah Ruang belajar bagi anak Yang bisa memastikan ada kenyamanan dan keamanan bagi pendidikan anak di sekolah-sekolah Kami dari Yapika maupun APEC berharap bahwa Pemkap Kupang dapat memprioritaskan perbaikan tata kelola pembangunan ruang kelas Untuk mempercepat target penyediaan ruang kelas yang aman dan layak Untuk semua anak-anak di Kabupaten Kupang Dan saya berharap pemerintah mengkasih kami gedung-gedung yang aman Terima kasih telah menonton